Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa minta biafam liahsani Ila yamiddin amma ba'd Baik ini kasih yang ketujuh Dari pembahasan kita Mengkaji Kaidah-kaidah Sikih bagi para pebisnis Ya Ekstiluasi berbicara tentang Surat-surat Atau kertas-keras berharga Setelah kita berbicara Tentang Mata uang Berikutnya kita akan Membahas berkaitan dengan Saham Dan obligasi Ini dua ya Saham dan apa Obligasi Ya Saham itu Dari bahasa Arab Dia dari bahasa Arab Yang menunjukkan bagian Dan kadang menunjukkan perubahan pada warna Ya Dan ini maksud dengan saham Adalah suku Yang Merupakan Bagian-bagian Dari Pokok Modal suatu perusahaan Di mana Suku kini Harganya Pemilih yang sama Tidak bisa diputah lagi Bisa untuk Diputar Dan dipindah tangankan Nah Dan Diantara kriteria Dari saham ini Bahwa orang-orang yang ikut Bersaham di dalamnya Menggambarkan Haknya di dalam Perusahaan tersebut Iya Jadi itu yang dimaksud dengan Saham Biasanya dalam perusahaan Kalau dihitung Modalnya Maka modal ini Dipecah menjadi saham Sekian ribu saham Atau sekian puluh ribu saham Setiap saham Nilainya sama Kadang bernilai seratus Kadang bernilai seribu Iya Nilainya sama Nah ini disebut dengan apa Dengan saham Jadi Dari definisi yang saya terangkan tadi Tampak bahwa saham ini Pertama nilainya sama Antara satu saham dengan saham yang lain Dari sisi nilai Sama Semuanya menggambarkan Modalnya di dalam perusahaan Kemudian yang kedua Dari definisi saham yang saya berikan tadi Menunjukkan bahwa Siapa saya yang memegang saham ini Haknya sama di dalam perusahaan Sebab saham-saham memiliki apa Pokok harta Memiliki Pokok Modal di dalam perusahaan Iya Walaupun di dalam saham dimaklum ya Kadang Sebagian Saham itu Ada Kelebihannya Kadang si pemegang saham Diberikan hak suara dua kali Ketiga kali Kadang pemegang saham Kadang pemegang saham Diberikan Keuntungan oleh perusahaan Walaupun perusahaan tidak beruntung di tahun itu Tapi diberikan keistimewaan untuknya Ini jelas parang ya Yang seperti ini Kemudian ada sebagian saham Kalau misalnya perusahaan bangkrut Maka orang ini diberi kehususan Dia yang paling pertama di lunasi Iya Sebagian bentuk saham seperti itu Ini jelas tidak boleh ya Dan kita akan terangkan nanti itu Bertentangan dengan kaedah Di dalam apa Di dalam persyirikatan Di dalam musaham Iya Kemudian yang ketiga Dari kriteria saham itu Bahwa tanggung jawab Pemiliki saham Itu sama ya di dalamnya Sebab mereka adalah orang-orang yang bersyirikat Di dalam usaha Iya Kemudian yang keempat Dari kriteria saham Saham ini Tidak bisa dipecah-pecah lagi Kalau dikatakan saham Yang memiliki saham Satu Satu saja Satu ini tidak bisa dipecah menjadi setengah Jelas ya Baik Nah ini dari kriteria saham Iya Kemudian di antara kriteria saham ini Saham ini bisa diperputarkan Bisa pindah tangan Nah ini di antara sifat khusus Dari saham tersebut Iya Jadi ini definisi saham Sebelum saya terangkan hukumnya Saya terangkan dulu Definisi obligasi Obligasi dalam bahasa ratnya disebut As-sanat atau as-sanadat Iya Obligasi itu Adalah sebuah surat Berharga Ditawarkan Kepada orang-orang Untuk Mengembangkan hartanya Dengan mengambil Dengan membeli Surat tersebut Iya Jadi Jadi adalah surat yang dibeli Ditawarkan Untuk orang yang ingin Menanamkan modal Dengan janji Akan diberi apa Fa'idah Dengan misbat Yang telah dijamin Ini obligasi Namanya Iya Baik Ini disebut dengan As-sanadat Jadi ini surat Obligasi ini Contoh misalnya Suatu perusahaan Dia Perlu modal yang besar Untuk mendapatkan Modal besar ini Dia harus menjual Gedung usahanya Iya Menjual gedungnya Tentunya Kalau menjual gedung Dia pindah gedung Dan ini akan berat baginya Maka dia tawarkan Gedungnya ini Dijual kemana? Ke bank Selama jangka 10 tahun Iya Dan sudah dijamin Oleh Pemilik perusahaan Nanti misalnya Kalau dijual 100 Apa Atau dijual Misalnya Anggap dijual 10 miliar Dijamin 10 tahun nanti Akan diganti 20 miliar Harga gedung Maka Oleh bank Diolah harga ini 10 miliar Dipecah Menjadi Berapa Menjadi 10 ribu saham Iya Menjadi Berapa 10 ribu Saham Jadi setiap saham Harganya berapa 10 miliar 10 miliar Bagi 10 ribu Hah Lama sekali Antomu hitungnya 10 miliar itu Berapa nolnya Hah 9 atau 10 10 Nolnya Ya Dibagi jadi 10 ribu Hilangkan nolnya berapa 4 Nolnya sisa berapa 6 Jadi setiap saham Isinya 1 juta Ini saya jar matematika Lagi Baik Jadi 10 miliar Dipecam Jadi 10 ribu saham Setiap saham Nilainya berapa Hah Nilainya 1 juta Dan begitu Ya Maka ditawarkan Oleh bank setelah bank Diolah Sebab Perusahaan sudah menjamin 10 tahun lagi Bukan lagi 1 juta harganya Menjadi berapa 2 juta Ya Karena itu Oleh bank pintar Siapa membeli saham 1 juta Harganya 1 juta Nanti 10 tahun ke depan Dia dapat 1 juta 800 Jadi sudah untung berapa Hah 200 ribu Persaham Nah ini obligasi Namanya Jelas ya Afwan Obligasi Iya Dan kadang dibahasakan Dengan bahasa Sukuk ya Walaupun ada Perbedaan lain Kadang di Pembahasan Iya Baik Jadi ini Tentang masalah Saham dan apa Obligasi Nah ada perbedaan Antara keduanya Ya kalau saham itu Berkaitan dengan syarikat Modal Bagian dari Perusahaan Itu kalau saham Beda dengan obligasi Dia di luar Tidak masuk di dalam apa Perusahaan Ya Kalau pemilik Yang perbedaan yang kedua Pemilik saham Orang bersyarikat Beda dengan saham Pemilik saham itu Belakangan Ya Baik Ini Perbedaan Perbedaannya Ya makanya dari sini Kalau kita sudah bisa Memahami dua Bentuk ini Maka untuk Memahami Hukum saham itu Kita perlu Memahami Hukum Persyrikatan Di dalam dagang Ya Kalau kita paham Kaedah Hukum persyrikatan Di dalam dagang Dan insya Allah Ta'ala kan Lebih mudah Memahami Tentang hukum Saham ini Ya Syerikat Di dalam fikir Itu Terbagi Menjadi lima Nah Yang pertama Atau sebelum saya bagi Menjadi lima Syerikat di dalam fikir Terbagi menjadi dua Ada syerikat Berkaitan dengan Akad Dan ada syerikat Berkaitan dengan apa Kepemilikan Ya Ada syerikat dalam akad Nah ada syerikat dalam Kepemilikan Ya Ada syerikat berkaitan dengan akad Itu terbagi lima Yang pertama Ada syerikat Al-Anan Ya Dimana dua orang Bersyerikat dalam Suha usaha Sama-sama punya harta Modal usaha Dan sama-sama bekerja Di dalam perusahaan Dengan badannya Dan keuntungan Dibagi dua Ini syerikat Anan namanya Ya Syerikat yang kedua Syerikat Modorabah 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 ini Dia hanya memberi harta Memberi modal saja Kepada orang lain Orang yang melaksanakan Dia hanya pemodal Ini Modorabah Jelas ya Yang ketiga Syerikat Al-Wujud Syerikat Al-Wujud ini Mereka semuanya Tidak ada yang punya Modal harta Ya Dia hanya punya Modal wibawa saja Kedudukan Dan dimaklum ya Kedudukan itu Punya nilai Dia punya kawan Punya kenalan Punya Apa namanya Partner Ya orang-orang yang dia kenal Ya karena dia kenal Pedagang Pengusaha Dia kenal ini Maka dia mudah mendapatkan Apa Barang Ini Modal apa Modal wajah Modal kedudukan saja Karena itu Tidak ada modalnya Kecuali wajah saja Jelas ya Baik Jadi mereka Tidak punya Modal harta Juga cuma punya Wajah Ini dikenal Si A dikenal oleh Si B Si C ini Kawannya Dikenal juga oleh Si D A dan C ini Bersyarikat Jelas ya Ini syerikat Wujud Yang keempat Syerikat Abdan Syerikat Badan Mereka hanya punya Modal badan saja Dua orang bersyarikat Sama-sama masuk ke hutan Cari kayu Ya Apa saja hasilnya Nanti bagi dua Sedikit maupun banyak Nah ini bersyarikat dalam apa Dalam badan Baik Dua orang bersyarikat Melayan sama-sama pergi Cari ikan Satu kapal Sepuluh orang Cari ikan Ya Sudah ditentukan Karena sepuluh orang ini Dibagi menjadi sepuluh Berapa pun ikan yang didapat Nanti dibagi berapa Dibagi sepuluh Ini cuma punya modal apa Modal badan saja Ya Baik Ini contoh ya Yang kelima Ada syerikat Namanya syerikat Mufawabah Syerikat Mufawabah ini Ini gabungan dari seluruh syerikat Yang Sebelumnya tadi Ya Baik Jadi ini lima Jenis syerikat Ya Di pembahasan syerikat Ada beberapa ketentuan Yang perlu diketahui Yang pertama Dari ciri persyirikatan Ya Keuntungan Dan perugian Itu Merupakan tanggungan orang yang bersyirikat Ya Jadi untung Sama-sama untung Rugi Sama-sama apa Sama-sama rugi Ya Dalam semua syerikat Yang punya harta Kalau dua-duanya punya harta Dia untung Sama-sama untung Rugi Semuanya rugi pada harta Maka orang pada yang punya harta Ada yang punya Tenaga Begitu rugi usahanya Yang punya harta rugi Duit Yang punya tenaga Dia rugi tenaga Sama-sama apa Ada kerugian Begitu untung Sama-sama untung Ini ciri motorabah Jelas ya Baik Kemudian yang Kedua dari ciri motorabah Keuntungan itu Tidak ditentukan Kadarnya Dengan jumlah tertentu Tapi hanya disebut dengan misbat saja Sepuluh persen Atau Empat puluh persen Kalau dia dua orang Empat puluh Nampungan enam puluh Misalnya Lima puluh Lima puluh Tujuh puluh Tiga puluh Ya Dan dia menentukan keuntungan Sehentunya tiap bulan dua juta Ya Ini tidak boleh ya Karena kalau dia sudah Memastikan Ini duit Kalau pakai usaha Sekuruh juta Ya Saya tiap tahun saja Dikasih dua juta Dia nak mau tahu untung Tidak untung Yang penting tiap tahun Dikasih berapa Dua juta Ini tidak boleh Jelas ya Ini sama dengan Dia memberi pinjaman Dan mengambil keuntungan Itu dihitung Di dalam riba Jelas ya Baik Ini diantara kesalahan Yang banyak terjadi Iya Baik Maka ini Diantara ciri Di dalam apa Di dalam Modok Di dalam syarikat Dan yang ketiga Diantara ciri syarikat Nisbat peruntungan Itu sesuai dengan Kesepakatan Sesuai dengan apa Kesepakatan Iya Sesuai dengan kesepakatan Jadi ini hakikat Dari syarikat Kalau sudah dipahami Ini hakikat syarikat Maka Bisa Dipahami disini Syarikat apa Yang boleh seseorang itu Bermuamalah Dengannya Ya Di bursa saham itu Ya di bursa efek Itu banyak sekali Saham-saham ya Bahkan di internet Ada Saham-saham Bisa dibeli Pagi ini dibeli Ya sore Bisa dijual Iya Pagi dibeli Sorenya di apa Dijual Ini sudah bukan Masuk ke dalam apa Bentuk syarikat Sudah yang dimaksud Ini sudah Main duit sudah Beli saham pagi Sorenya apa Dijual Kalau memang dia ingin bersyarikat Di dalam usaha Nah seperti itu Orang yang bersyarikat Jelas ya Baik Maka ini saham yang seperti ini Ini jelas tidak boleh Ada saham gini selain Ya Dilihat Lembaran-lembarannya Sahamnya Kemudian di Bawakan foto-foto Perusahaannya Kalau diperiksa Perusahaan itu tidak ada Sekedar nama saja Cuman Dari sisi Harta modal yang ada Sebagai Perputaran saham Dijual oleh mereka Karena mungkin di Baking Lembaga-lembaga keuangan Dan seterusnya Bisa dijual Sepanjang tidak ada Usahanya Ya Tidak ada Pekerjaannya syarikat ini Maka itu bukan Syarikat namanya Itu nama saja Maka Mengambil taham yang Seperti ini jelas Haramnya Tidak diperbolehkan Ya Tapi kalau perusahaan Jelas ada ya Perusahaan minyak Perusahaan tembaga Perusahaan apa namanya Sawit Ya Perusahaan alat-alat berat Jelas perusahaannya ada Ya Dicari alamatnya Ketemu Ini dilihat usahanya Ada usahanya Nah inilah saham-saham Yang seperti ini Yang boleh untuk apa Yang boleh Untuk dibahas Di sini Ya Ini pun perusahaan yang seperti ini Jenis sahamnya Terbagi tiga Dari sisi Boleh Dibeli atau tidak Ya ingatnya Saya hanya Membatasi pada perusahaan Saham Yang betul persyarikatannya itu ada Di dalam hukum-hukum Syarikat yang telah kita sebutkan Jelas ya Nah ini juga keluar tadi ya Orang-orang yang Apa namanya punya Kalau beli saham khusus Ya Dia lebih didahulukan Nanti dapat Apa namanya Keuntungan pasti Ini Jelas tidak boleh ya Haram Dari sisi Dalil-dalil Diseputar Hukum Syarikat Baik Kalau kita sudah tahu Syarikat apa yang boleh kita beli sahamnya Syarikat yang Dibeli sahamnya itu Ada tiga macam Ada syarikat Namanya Syarikat bersih Ini yang disebut Bersih Tidak beramal Dengan hal yang diharamkan Jenis itu usahanya Usaha yang bagus Tidak ada usahanya yang jelek Dia juga Tidak bermuamalah Dengan riba Tidak bermuamalah Dengan apa Dengan riba Ya Ini syarikat Bagus Namanya Syarikat Nakhiyah Bersih Nah yang seperti ini Kalau seorang yang beli saham Di dalamnya Tidak ada masalah Dia beli saham Di dalamnya Syarikat yang kedua Syarikat jelas Haramnya Ya Perusahaan Rokok Hah Perusahaannya perusahaan apa Perusahaan rokok Dia beli saham Perusahaan rokok Boleh atau tidak Ini tidak diperbolehkan Ya Jelasnya Perusahaannya adalah Bank Konfensional Misalnya Ini boleh atau tidak Tidak dibolehkan Sebab jelas Amalannya yang apa Haram Kemudian yang ketiga Ada syarikat Dia syarikat Bercampur Ada halalnya Ada haramnya Ya Ada baik Tidak apa Ada jeleknya Nah ini Yang ada silam pendapat Di kalangan ulama Saham yang seperti ini Dan yang benarnya Ya Dan ini yang diputuskan Di banyak lembaga fikir Dan ini yang dipatuakan oleh Kebanyakan ulama kita Tidak boleh Bersyarikat Di dalam usaha yang seperti ini Jelasnya Masuk di dalam keumuman ayat Jangan kalian Tolong menolong Di atas dosa dan permusuhan Ya Demikian pula Usaha Kalau dia bermuaman Dengan riba Tidak boleh seorang itu Tolong menolong Di dalam Hal yang berkaitan Dengan riba Riba telah dilaknat Ya Maka Tidak boleh Bersyarikat Di dalamnya Jelas ya Ya kalau dia ketahui Bahwa Perusahaan ini Ada hubungan dengan bank Dia punya hutang Di bank Ya Tidak boleh bersyarikat dengan Perusahaan yang seperti itu Jelas ya Ya Maka ini Tentang hukum saham Tentang hukum apa? Hukum saham Kita bisa poinkan ya Di banyak kesimpulan itu tadi Ya Ada kesimpulan-kesimpulan Berkaitan dengan hukum syarikat itu sendiri Dan ada kesimpulan-kesimpulan Tentang hukum Membeli sahamnya Ya Karena itu memang Kalau misalnya ada yang bertanya Apa hukum saham Oh ini Jawabannya memang apa? Ya Panjangnya Perlu dijawab Karena itu sebagian dari ulama kita Mereka Tidak memberi fatwa Di dalam masalah saham Ya Coba terlantum tanya Ke Sheikh Sholil Fauzan Selalu beliau Kalau ditanya Yang saya dengar Kalau beliau ditanya Tentang saham Beliau berkata Ana ma'uf tifil ashum Saya tidak memberi fatwa Di dalam masalah saham Ya Karena memang Ini masalah Ya Banyak kerincian di dalamnya Kalau ada yang bertanya Saya beli saham ini Ya Sheikh yang akan tanya lagi Sahamnya dari perusahaan apa? Apa usaha saham? Ya perusahaan itu usahanya apa? Kan begitu Banyak dia tanya Perjanjian kamu apa? Wah ini bikin panjang nanti Masalah Ya Dan semua orang yang Apa namanya ditanya? Ya Punya waktu untuk merinci seperti itu Karena itu kadang sebagian ulama kita Memberi jawaban ringkas saja Saya tidak memberi fatwa tentang saham Tidak memberi fatwa tentang apa? Tentang saham Baik Jadi ini Berkaitan dengan saham Ya Ada pun yang berkaitan dengan obligasi Sanadat itu tadi Jadi kalau dari bentuk yang kita telah sebutkan Ya Dari Apa namanya Sanadat ini Itu terang sekali ya Bagaimana Bentuk Ribah di dalamnya Ya Bagaimana bentuk ribah di dalam Hal tersebut Baik Karena itu untuk berkaitan dengan masalah obligasi Itu tidak diperbolehkan Sebab hakikatnya dia Memberikan pinjaman Iya Kemudian mengambil apa? Mengambil manfaat Di belakangnya Iya Jadi itu mungkin kesimpulan Ringkas sekali Berkaitan dengan masalah Obligasi ini Baik Selesai sebuah obligasi ya Sekarang kita Pembahasan apa lagi Berikutnya Pembahasan Berkaitan dengan masalah Kartu kredit Berkaitan dengan masalah Kartu Kredit Ya kalau di penggunaan kita Kartu kredit itu Dia Terkait dengan istilah sendiri ya ATM Itu tidak masuk kemana Kartu kredit Padahal kredit itu Dia artinya adalah apa? Seorang bisa mengambil kredit darinya Bisa mengambil uangnya Apakah miliknya sendiri yang dia simpan Atau memang dari bank Yang dia pinjam sementara Iya Kalau itu hakikat yang diinginkan Dari Kartu itu Maka mungkin kartu Bisa Kita Klasifikasikan beberapa bentuk Tidak apa-apa kita bahasakan aja Dengan keadaan kita sekarang Apa hukum menggunakan kartu ATM? Itu yang pertama Sebelum kita masuk ke kartu kredit Kartu ATM yang kita pakai Namanya ATM itu Itu adalah kartu Yang dikeluarkan oleh bank Tempat kita apa? Menyimpan duit Kartu ATM Iya Ketika kartu ATM ini dikeluarkan Itu ada biaya di listrasi Cetak kartu Urusan penulisan dan sebagainya ya Iya Cemacam diambilnya Tergantung jenis kartunya Kemampuan penarikannya Ada yang biayanya 10 ribu Ada yang 15 ribu Iya Kemudian ada biaya bulanan Juga berbeda-beda Untuk biaya di listrasi seperti ini Itu tidak ada masalah Sebab namanya di listrasi Perkara yang apa? Wajar Rumrah Bank ada pegawai Ada catatan-catatan Ada pembukuan-pembukuan Perlu biaya di listrasi itu wajar Jelah ya Kalau ingin dia mengambil manfaat Dari kartu ATM Dia bayar biaya di listrasi Itu tidak ada masalah Iya Dan tidak ada isyikal Berkaitan dengan kartu ATM ini Tentang hukum Bolehnya untuk digunakan Jadi boleh saja Mengambil duitnya Sama saja Kalau dia ke bank Tanpa menggunakan kartu Dia catat Minta Dia tarik uangnya Melalui apa? Melalui kasir di bank Sama saja dengan dia Ke ATM Menggunakan kartu Dia tarik apa? Uangnya Sebab uang yang ada di ATM Di mesin ATM Dan Yang ada di bank Sama saja Semuanya milik apa? Milik bank Iya Karena itu Ini tidak ada masalah Tapi yang menjadi masalah Kalau Kartu ATM ini Dia gunakan di Mesin ATM bank lain Iya Jelas ya Dia punya kartu ATM A Bank A misalnya Dia pakai Di kartu ATM Bank Bank Iya Yang dimaklum ya Kalau dia pakai Di kartu ATM orang lain Ada Kenapa? Nah biaya Kalau di kita Biayanya Biayanya berapa? Iya Ada 5 ribu Ada 25 ribu Iya Yang biasanya Kalau tarik biasanya 5 ribu ya Yang kalau tarik luar negeri itu yang Banyak biasanya Iya Baik Jadi Kalau dia tarik di bank lain Ada biaya Di mistrasi tersebut Apakah ini dihitung riba atau tidak? Ini dua pendapat Iya Silah pendapat Karena Berbeda di dalam Menilai bagaimana Sistem kerjanya Tapi hakikatnya Kalau dicermati Sebenarnya orang yang menarik ini Ketika dia menarik Di bank manapun Dia hanya menarik Duit Bank itu Atau duitnya sendiri Yang dia tarik Duitnya sendiri Karena itu Kalau ada biaya Di mistrasi antara bank Itu wajar Perkara yang apa? Perkara yang wajar Iya Karena itu yang seperti ini Insya Allah Tidak ada masalah Iya Dan masalah lainnya lagi Kartu ATM ini Nah inilah yang kadang Kita masuk di pembahasan kredit So kartu ATM ini Ikut di belakangnya Nama-nama ya Ada mastercardnya Ya Ada Apa lagi namanya Itu yang satu American apa itu American card ya Ada macam Macam-macam nama ya Ini semuanya nama-nama Kredit Nah ini Kalau ada bisa dipakai Di luar negeri pun bisa dipakai Nah ini yang kita akan bahas disini Di pembahasan kartu kredit Kredit kartu kredit dua macam Kartu kredit itu dua macam Ada kartu kredit Dengan limit kredit Ada uang Dia masukkan di dalamnya Dan ada kartu kredit Annual fee Iya Dia hanya bayar Biaya apa? Biaya mengeluarkan kartu Tidak ada isinya Uangnya dia pribadi Tidak ada Tapi dia bisa menarik Bisa menarik Jelas ya Baiknya limit kredit itu Kartu Kredit yang ada limitnya Dia store Uang di dalam kartu itu Jadi dia masukkan Karena kartu kreditnya Ada uangnya Dan ini umumnya Kartu ATM yang kita pegang Itu sudah RTM Untuk lokal Bisa juga dipakai dimana? Di luar negeri Sebab ada kartu Kreditnya Yang seperti ini Tidak ada masalah Digunakan Karena memang Duitnya Adalah Milik siapa? Kita sendiri Kita yang masukkan Iya Maka Penggunaan kartu ini Hanya membayar Biaya dimestrasi Itu tidak ada masalah Iya Kalau dipakai di luar negeri Terjadi penarikan Kalau saya tidak salah Periksa saldo saja itu Sudah bayar 5 ribu ya Periksa saldo saja Iya Kalau dia tarik Satu kali tarik Bayar 25 ribu Bayar 25 ribu Satu kali tarik Jadi biaya dimestrasi Ini berlaku Dan ini sudah umum ya Sudah umum Iya Sebab 25 ribu itu Patokan Indonesia Sudah berlaku umum Ya di sebagian Kalau misalnya di Saudi Mereka Empat real Koma berapa halala Begitu Iya Jadi memang ada Target yang sudah Dimaklumi Berlaku umum Iya Dan ini urusan Administrasi semuanya Dan seperti itu Insyaallah Tidak ada masalah Baik Dan ini yang telah Difatwakannya Dalam sejumlah Apa namanya Menjumat fikir Dan para ulama kita Yang memberi fatwa Seperti ini Ya Kemudian kartu kredit Jenis yang kedua Ini kartu kredit Yang sebenarnya Banyak digunakan Ya Dan inilah yang Masyur sebenarnya Dengan nama Kartu kredit Ya Biasanya orang Kalau kenal kartu kredit Ya Di istilah kita ya Artinya kartu Dia bisa tarik dulu Nanti dia bayar Di akhir bulan Ya Jelas ya Ada pun yang pertama Itu disebut biasanya ATM Di mempat kita Padahal semuanya Kartu kredit ya Kalau Dari sisi Penamaan Baik Yang kedua ini Ini kartu kredit Yang bisa tarik dulu Nanti dibayar belakangan Ini Macam-macam bentuknya Sebagian dari Orang yang mengeluarkan Kartu kredit ini Lembaga yang mengeluarkan Kartu kredit Ada yang mengeluarkannya Macam-macam Ada bank Ada lembaga keuangan Ada perusahaan tertentu Dia keluarkan kartu Ya Dan kadang dikeluarkan juga oleh Merit bagar Kadang dikeluarkan oleh Perusahaan hotel Atau Apa namanya Perusahaan penerbangan Ya Sebab dia punya banyak jaringan Ya Jadi kadang dikeluarkan kartu Boleh dipakai Berbelanja menarik Ya Di cabang-cabangnya Yang ada di berbagai Penjuru dunia Ya Memang kemudahan Dimudahkan Yalah ya Tapi kita tidak berbicara Kemudahan Kita berbicara apa Tentang hukumnya Nah Tentang hukumnya Baik Kalau dia sudah bayar Di depan Untuk mengeluarkan kartu Ada biaya administrasi itu Biasanya biaya administrasi Tapi ini kadang biayanya Ya Berbeda sesuai Dengan fasilitas kartu Sesuai dengan Berapa jumlah yang bisa Dia tarik Ini bukan Berkaitan dengan Administrasi lagi Yang seperti ini Sudah masuk ke dalam apa Kedalam bentuk Dari Larangan Jelas ya Bentuk Yang dilarang Baik Sebab ini Sudah masuk Di dalam Bentuk Kimar Sekarang akan Dia keluarkan biaya Dengan kartu ini Yang dia sudah keluarkan biaya Mungkin dia pakai Mungkin tidak dia pakai Iya kan Artinya mungkin Dia untung Mungkin dia rugi Ini apa namanya Itulah Kimar Judy tadi ya Yang kita Sebutkan Baik sebagian kartu kredit Gratis Iya Gratis Dikeluarkan Tapi biasanya Kalau dia gratiskan Di depan Itu bunganya Kalau terlambat Lebih besar Biasanya begitu Sebab mereka Silahkan Boleh menarik Sampai 100 juta Tarik 100 juta Kalau tidak lunas Dalam tempo Waktu 3 bulan Misalnya Ada Macam-macam tempo ya 3 bulan Misalnya Maka setiap hari Ya Dari pengunduran Dia mendapat Beban sekian persen Sekian persen Jelas ya Iya Maka ini hakikat kartu kredit Yang seperti ini Dihitung apa Ini masih di pembahasan Riba Sebab dia pinjaman Nanti dia ambil apa Manfaat di belakangnya Ada bunganya Ada bunganya di belakangnya Iya Kalau misalnya ada yang berkata Oh saya ambil kartu kredit Tapi saya kalau tarik duit Saya langsung bayar Saya tidak pernah mundur Sehingga saya tidak kena dendam Jawabannya Kalau dia berbuat Seperti itu Itu urusannya sendiri Ya Tapi dia di depan Sudah menyetujui Akat riba di depan Sebab itu Akat yang dia Sudah setujui Kalau dia terlambat Dia berbenda Ini artinya Dia setujui akat apa Akat riba Dan ini Dari sisi hukum asalnya Sudah tidak boleh Ya Karena itu Para ulama kita Mempatuakan Untuk kartu kredit Yang seperti ini Ini hukumnya adalah apa Hukumnya haram Tidak diperbolehkan Ya Baik Ini ditatuakan di Banyak apa Dewan-dewan fikir ya Ya Dan saya sendiri Tidak mengetahui ada Dari Para ulama yang berpendapat Selain daripada itu Bahwa ini adalah kartu Yang tidak diperbolehkan Dengan bentuk Yang telah kita sebutkan tadi Baik Jadi selesai Pembahasan tentang apa Kartu kredit Saya pindah kepada Pembahasan yang lain Pembahasan tentang Kartu Potongan harga Iya Beda ya Antara kartu kredit Dan kartu apa Potongan harga Iya Dan kadang ada sebagiannya Dia kartu kredit Sekaligus kartu apa Potongan harga Sekaligus Ya Seperti kita lihat sekarang ini Sebagian kartu kredit Kalau dia belanja Dengan kartu kredit Bank M Misalnya Maka dia beli tiket Ya Dua Itu cuma dihitung satu Ya Cuma dihitung apa Satu Dia beli tiket dua Dipotong 50% Ya Perhatikan ini Promosi dari Kartu ini Harus dipahami Ini tidak mungkin Orang kasih promosi Potongan sampai 50% Ya Tidak dapat keuntungan Di belakangnya Ya Ada keuntungan Yang mereka harapkan Yaitu dari orang Yang menggunakan Kartu kredit itu Kalau sudah terlambat Ya sudah Bunganya nanti apa Itu yang menjadi Keuntungan besarnya Baik Iya Jadi kalau kartu potongan Harga itu Ada tiga macam Kartu potongan Harga Ada kartu potongan Harga berbayar Sifat bertaraf Internasional Ada kartu Potongan harga Berbayar Bertaraf Nasional Atau bertaraf Lokal Dan ada kartu Potongan harga Gratis Kartu potongan Harga Gratis Iya Baik Kartu potongan harga Kalau dia Berbayar Ini semuanya Tidak diperbolehkan Yang internasional Maupun nasional Tidak diperbolehkan Ya Sebab ini Dia ingin dapat Potongan harga Ya Untuk dapat potongan harga Dia bayar apa Bayar di depan Dan ini sudah masuk Kedalam hukum riba Dia sudah masuk Kedalam hukum Hukum riba Kred yang dipatuakan oleh Lajenada Ima Untuk dua kartu jenis ini Ini Hukumnya haram Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Yang boleh itu Kartu potongan harga Kalau gratis Ya Dia Memang oleh pihak Perusahaan Supaya Mencatat langganan Diberi kartu Kalau dia belanja Pake kartu itu Maka dia dapat apa Potongan harga Ya Dan mereka mengambil manfaat Ya Dari orang yang memiliki kartu Karena punya alamat Di situ Bisa dikirimkan Iklan Bisa dikirimkan Apa Brosur Ya Mereka memiliki Apa Keuntungan Keuntungan Demikian pula Daya tarik Pembeli Ya Kalau dia sifatnya gratis Tidak ada masalah Kalau gratis Ya Baik Makanya penting Untuk diperhatikan Mungkin ada yang bertanya Bagaimana dengan kartu Potongan harga Tapi bayarnya sedikit saja Ya mungkin saja Biaya administrasi Ya Jawabannya Ini Adalah hal yang Tidak dianggap Di sini Sebab dia berkaitan Dengan masalah apa Masalah potongan harga Karena sebagian Mengeluarkannya 100 ribu biayanya Untuk 1 tahun Di pajak Satu tahun 100 ribu ini Ya Bukan sedikit Ya 100 ribu Untuk keluarkan kartunya saja Itu harganya murah Cuma dihitung ribuan saja Biaya administrasi Ya Tidak sampai jumlahnya Ke 100 ribu Ini 100 ribu Tentunya ada keuntungan Diambil Jelas ya Ini terlihat ya Di sebagian toko-toko besar Kalau ingin Belanja murah Ya memang Luar biasa Fasilitasnya Kalau dia punya kartu itu Dapat diskon besar 7 persen 10 persen Ya Tapi itulah Apa Orang yang Pengusaha ya Dengan cara yang tidak baik Iya Menjatuhkan dalam Kesalahan-kesalahan Karena itu Yang seperti ini Tidak diperbolehkan Jadi ini kesimpulannya Yang berkaitan dengan masalah apa Kartu potongan harga itu Iya Selanjutnya ada kartu Dijual di sebagian supermarket Kita cuma pilih kartunya saja Murah harga Nanti diisi Uang Kartu ini diisi uang Ya Kartu ini mempunyai Banyak fungsi Bisa dipakai belanja di Toko itu Bisa dipakai Bayar Toll Kemudian bisa dipakai Belanja ke Tempat-tempat yang ada Apa namanya Lambang dari kartu tersebut Ini kartu Kalau dia harganya murah Memang hanya sebatas Biaya administrasi Kemudian diisi Itu sama tadi hukumnya dengan Kartu kredit yang apa Ada limitnya Iya Tersama Jelasnya Ini dari hal yang Diperbolehkan Baik Cekira itu ya Yang berkaitan dengan masalah Kartu kredit Nah Berikutnya pembahasan Masih berkaitan dengan masalah Surat-surat berharga Atau Kertas-kertas berharga Iya Sebenarnya masih banyak ya Pembahasan Satu lagi Berkaitan dengan masalah Kitabut Doman Iya Ini namanya macam-macam ya Biasanya disilakan LC Letter of Credit Surat apa? Surat kredit Ya begitu katanya namanya Ada LC Luar negeri Ada LC Dalam negeri Iya Kalau dalam negeri Itu Dia disebut dengan nama Ada namanya lagi Kalau dalam negeri Sebentar Singkatannya SK BDN Iya Surat kredit Berdokumen dalam negeri Nah begitu Baik Apapun sih dari LC ini Iya Nah ini yang menjadi Inti pembahasan Sekarang ada Orang dari luar negeri Dia mau belanja Dia mau belanja Di Indonesia Iya Dimalui orang Dari luar negeri ini Mau dijamin Duitnya Ketika dia belanja besar Di Indonesia Misalnya Anggaplah dia belanja Di Indonesia Satu miliar Iya Dia beli barang Siapa yang menjamin Bahwa barangnya ini Ketika dia bayar Dijamin sampai ketujuan Iya Padahal juga orang luar negeri Jelas ya Maka disini Kadang mereka memakai jasa bank Dia minta Surat jaminan dari bank Atau lembaga tertentu Dijamin Bahwa Barang yang akan dibeli Itu nanti sampai ke negerinya Begitu sampai di negerinya Maka si pihak penjual Langsung menagih ke bank Bank yang menjamin Pasti apa Membayarnya Iya Jadi ini fungsi dari apa Fungsi Dari LC ini Baik Dan disini yang berkaitan Dengan masalah LC Iya Setelah kita mengetahui Bentuknya Iya Apa yang dimaksud dengannya Harus diketahui bahwa Keadaan LC itu terbagi dua Ada yang Pihak Yang minta jaminan Sudah menyimpan Kreditnya disitu Dia sudah menyimpan apa Duitnya Misalnya dia akan belanja di Indonesia Anggaplah misalnya dia beli Apa namanya Batu barang Ya Ini jumlah besar ya Bukan duit kecil Ya Dia sudah bayar Seratus miliar Seratus miliar Bayarannya ini Dia titip di mana Dia titip di bank Dia sudah simpan di bank Ini seratus miliar Dia bikin akat Perjanjian Ya Maka begitu sampai barang ini ke negerinya Pemilik batu barang Langsung menagih ke mana Ke bank Bank akan melunasinya Semua bayaran tersebut Tanpa menguranginya Satu persen pun Jelas ya Nah ini contoh dari SC penggunanya Pentingnya Ya Baik Jadi dari situ Dua macam Bentuknya Ada yang Sudah dia simpan dulu Limit di depan Sudah dia masukkan dulu Duitnya Dan ada yang belum masuk Duitnya Nanti ditagi Ya Oleh bank Nah ini biasanya bank Dua perjanjian Biasanya kalau sudah Dimasukkan dulu Uangnya di store dulu Ke bank Biasanya bank itu ngambil Apa Keuntungnya sedikit saja Ya Tapi kalau misalnya Bank dulu yang bayar semuanya Nanti dia menanti Keluar negeri Nah ini biasanya apa Banknya mengambil Sangat banyak sekali Nah ini bedanya Jelas ya Nah NC ini terbagi dua Jadi kalau dia dibentuk Yang pertama Ada uang kredit Yang dia simpan Di bank tersebut Maka ini bank Bank hanya bersifat Sebagai wakil saja Sebagai kafil Orang yang menjamin Ya kalau dia sebagai kafil Di situ Sebagai penjamin saja Penjamin itu Dari akat Sifatnya tabarru Ya bukan akat mu'awadat Bukan akat jual beli Nggak boleh bank Menguasang apa Menguasang harga Menguasang Nilai Tidak Dia hanya kalau mengambil Biaya Biaya administrasi saja Hanya mengambil biaya apa Ad administrasi Ada pun diambil keuntungan Walaupun sedikit Ini tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Baik Dan ini telah ada ketetapan Dari majumat fikir islami Tentang hal ini Nah Iya Yang kedua Kalau misalnya Si pemesan di luar negeri Tidak punya limit di bank Dia tidak titip Dia dulu yang bayar Nanti setelah sampai barang Barulah bank menanggih ke sana Keluar negeri Ini Jelas ribaya Kalau bentuk yang seperti ini Jelas apa Ribaya Tapi kalau kita lihat Jenis yang dibolehkan Yang pertama tadi Itu hampir dikatakan Sulit didapatkan Hampir dikatakan apa Sulit diketemukan Ya Dan kalau tidak terjadi Seperti itu juga Tidak ada transaksi luar negeri So masalahnya di Indonesia ini Ya Yang dikatakan Ingin berpegang Dan menjalankan syariat Dalam hal tersebut Ya Ini sulit Untuk didapatkan Jelas ya Dan di kondisi yang seperti ini Inilah Kondisi-kondisi yang kadang Seorang masuk Di pembahasan darurat Iya Setilanya Sangat berat Kalau dia Tidak ikut di dalamnya Nah Sheikh Nathirin Pernah ditanya Kita Belum berbicara ya Tentang masalah transfer Iya Belum berbicara Tentang masalah transfer Padahal saya singgung tadi ya Kalau misalnya transfer uang Dari Malaysia misalnya Ke Indonesia Pakai ringgit Dia store misalnya ringgit Diterimanya apa? Diterimanya rupiah Ini terdapat dua jenis ya Ada penukaran Ada pengiriman Jelas ya Penukaran ada pengiriman Dan ini ishkal Sheikh Nathirin Pernah ditanya Beliau katakan itu ishkal Sebab ada penukaran Ada pengiriman Tapi beliau katakan Tidak ada masalah Kalau darurat Beliau katakan apa? Tidak ada masalah Kalau darurat Itu katua beliau ya Ya Tapi di Kebanyakan ulama Itu diberikan Solusi untuk Cara transfer itu Ya Jadi yang menjadi masalah Kalau kita transfer Dari luar negeri ringgit Diterima di Indonesia Dalam bentuk rupiah Ini sudah Terjadi penukaran Iya Kita bayar disana Dan terima Terjadi penukaran Datanya Indonesia Dalam bentuk rupiah Ini masuk Dalam bentuk saraf Dan kalau terjadi penukaran Antara rupiah dan Ringgit Itu harus saling apa? Saling kontan Dan ini mundur Iya Ini mundur Maka ini sisi Bahayanya Dia masuk Dalam pembahasan riba Karena itu solusinya Kalau dia ingin kirim Iya Dia ke Di bank di Malaysia Di sana yang ingin Dia kirim Atau dia di Bank yang menggunakan Dollar Ya Dia beli dulu rupiah disana Dia katakan 100 dollar ini Berapa rupiah nilainya Kalau dikatakan nilainya Misalnya 950 ribu 100 dollar Ya sudah Kalau begitu Saya tukar 1000 dollar 9500 Silahkan Jadi di Di catatan kirimnya 9500 Sisa dia bayar Ongkos kirim saja Ongkos transfer Ya catatan kiriman Sudah ada Tapi kalau dia kirim Dia masukkan dengan Catatan 100 dollar Dengan otomatis Diterima Rupiah di Indonesia Ini tidak boleh Tidak boleh Jadi harus dia tukar dulu Di sana Atau cara lain Dia kirim dollar Perjanjiannya Diterima dollar Juga di Indonesia Dia kirim ringgit Diterima juga apa Ringgit di Indonesia Ya Akhirnya Dua solusi Yang benar Ada pengguna Langsung terjadi Perlukaran Ini tidak Dibenarkan Maksudnya Saya ingin Memberi contoh disini Berkaitan dengan Sebagian muamalah Kadang seorang Perlu transaksi Ya Menjual barangnya Ya Dan tidak ada Jalan yang benar Untuk menjaminnya Kecuali dengan Jalan yang apa Jalan yang ada Kekeliruan itu tadi Maka sebagian ulama Kadang memberikan fatwa Ini boleh Karena memang apa Darurat sifatnya Ya Ianya saya sering Mendepilkan kata Darurat Dalam istilah fikir Darurat itu Tidak mesti Dikata Kalau dia Sudah di ujung pedang Baru darurat Ya Darurat itu Kadang dibahasakan Untuk Sesuatu yang sangat Memberatkan Kalau apa Tidak dilakukan Tapi ini ada Ukuran-ukurannya Ada ketentuan-ketentuannya Di dalam Apa namanya Di dalam ilmu Fikir Dan di ilmu Kaida Fikir Baik Selesai sudah Berkaitan dengan Masalah apa Kita berdoman LC Ya Baik Ini masih Ada Membahas Lainnya Saya belum Bahas Asuransi Saya belum Bahas Masalah Multilevel Marketing Ya Waktunya Sudah habis Berkaitan dengan Perlombaan Itu banyak ya Di masalah Perlombaan Kemudian Berkaitan dengan Masalah Arisan Masalah Membuat Barang Ya Baik Sekiranya Kaida-kaida Sudah bagus ya Ya Untuk Diketahui Kita sudah Memahami beberapa Kaida Sisa Penerapan-penerapan Seja Ya Mudah-mudahan Insyaallah Masalah Di Masa Datang Di Waktu Lain Kita Akan Apa Namanya Buka Pembahasan Pembahasan Yang lainnya Baik Untuk Sementara Materi Saya Cukupkan Di sini Ya Saya Sengaja Beri Waktu Sedikit Untuk Tanya Jawab Kalau Saya Fullkan Materi Nanti Tanya Jawab Ya Nggak Bapak Kalau Ada yang Pertanyaan Saya Kita Jawab Jadi Yang Belum Diterangkan Kalau Misalnya Lewat Di Pertanyaan Ya Insyaallah Kita Terangkan Ya Sama Apa Namanya Penjelasan Ya Berkaitan Di Multi Level Marketing Ya Atau Sistem Dalam Bentuk Piramida Ini Telah Ada Ketetapan Ketetapan Dari Apa Namanya Sejumlah Ulama Akan Keharamannya Ya Dan Di Fatwa Najin Ada Ima Ya Telah Diterangkannya Tentang Apa Namanya Keharaman Multi Level Marketing Tersebut Ya Mereka Mengbutkan Banyak Alasan Kenapa Multi Level Marketing Itu Diharamkan Ya Baik Jantar Alasan Alasan Yang Disebutkan Di Fatwa Belajin Ada Ima Tentang Multi Level Marketing Ya Sekiranya Semua Orang Sudah Paham Ya Apa Yang Dibaksud Dengan Apa Multi Level Marketing Itu Ya Jaringan Dalam Bentuk Piramida Ya Yang Dimana Dimaklumi Bagaimana Sistemnya Ya Sistem Kerjanya Kemudian Bagaimana Janji Keuntungannya Kemudian Istilah-istilah Yang digunakan Di dalamnya Istilah Tutup Poin Ya Dan Tidak Ada yang Persyirikat Di Dalamnya Kecuali Atau Tidak ada Yang masuk Di dalamnya Kecuali Orang-orang Yang Menjadi Apa Menjadi Anggotanya Ya Dan selainnya Dari Istilah-istilah Yang Telah Dimalumi Baik Baik Saya akan Baca Dari Sebenarnya Ada tulisannya Pernah Dimuat Berkaitan Dengan Masalah Ini Yang Multi Level Marketing Ada Apa Namanya Fatwa Dari Lajana Daima Yang Sudah Kita Terjemahkan Baik Saya Bukakan Ya Di Sebagian Majemah Fikih Juga Ada yang Mengeluarkan Fatwa Cuman Dia Singgung Satu Sistem Saya Seperti Perusahaan Bisnes Ya Dan Di Fatwa Lajana Daima Ini Fatwa Sudah Lama Ya Sebab Sudah Dikeluarkan Dari Tahun 1425 Higriya Ya Tentang Perusahaan Pemasaran Berpiramida Atau Berjijari Multi Level Marketing Nah Disebutkan Bahwa Kesimpulan Aktifitasnya Adalah Meyakinkan Seseorang Untuk Membeli Sebuah Barang Atau Produk Agar Orang Tersebut Ya Juga Mampu Meyakinkan Orang Lain Untuk Memberi Produk Tersebut Dan Orang Lain Itu Juga Mampu Meyakinkan Orang Lain Untuk Membeli Demikian Seterusnya Jadi Berpiramida Dia Diyakinkan Orang Lain Untuk Membeli Dia Punya Banyak Anggota Setelah Punya Banyak Anggota Anggotanya Meyakinkan Lagi Di Bawah Ya Yang Di Bawah Lagi Meyakinkan Lagi Di Bawah Nah Setiap Kali Tingkatan Anggota Di Bawah Ini Setilanya Dalam Multi Level Marketing Disebut Downline Bertambah Tiap Kali Bertambah Orang Pertama Kampang Komisi Besar Kalau Saya Punya 10 Anggota 10 Anggota 100 Anggota 100 Anggota Yang Lagi Punya 1000 Setiap Bertambah Ada Keuntungan Pasti Naik Ke Saya Naik Naik Ke Saya Nah Setiap Anggota Yang Dapat Meyakinkan Orang Orang Setelahnya Untuk Bergabung Akan Mendapatkan Komisi Besar Juga Jadi Bawah Saya Juga Kalau Dia Dapat Anggota Ya Maka Dia Dapat Komisi Nah Sisa Saya Misalnya Yang Pertama Saya Ada Kewajiban Untuk Tutup Poin Tiap Bulan Saya Harus Belanja Sekian Jadi Saya Perlu Barang Tidak Perlu Barang Harus Harus Belanja Sebagai Peraturan So Kalau Tidak Saya Tidak Dapat Apa Saya Tidak Dapat Keuntungan Ya Maka Di Patwala Jena Daima Diterangkan Bahwa Transaksi Ini Ada Transaksi Yang Diharamkan Disebutkan Beberapa Alasannya Alasannya Yang pertama Karena Dalam Transaksi Terdapat Dua Jenis Riba Sekaligus Riba Fagal Dan Riba Apa Riba Nasya Riba Fagal Dari Sisi Anggota Ketika Masuk Registrasi Dia Bayar Jumlah Kecil Keuntungan Yang Dapatkan Bagaimana Besar Maka Diri Riba Fagal Kemudian Yang kedua Keuntungannya Ketika Dia Bayar Keuntungannya Datanya Belakangan Ini Dihitung Sebagai Riba Riba Nasya Yang kedua Terdapat Di dalamnya Goror Terdapat Di dalamnya Ketidakjelasan Sebab Dia Tidak Tahu Berapa Banyak Anggota Yang Dia Dapat Iya Terus Anggota Yang Sendiri Iya Berapa Banyak Yang Dia Akan Dapatkan Nah Kemudian Yang ketiga Terdapat Di dalam Transaksi Ini Dari Bentuk Memakan Harta Manusia Dengan Cara Yang Bapin Iya Sebab Ini Yang Di atas Enak Enak Saja Ya Dia Cuma Duduk Duduk Manis Saja Yang Di bawah Yang Yang Kerja Nah Baik Kemudian Yang keempat Ya Dari Alasan Dan terkandung Di dalam Transaksi Penipuan Pengaburan Dan Penyamaran Terhadap Manusia Dari Sisi Ditampakkan Produk Tapi Sebenarnya Bukan Produk Yang Dicari Yang Dicari Cuma Mengumpulkan Anggota Saja Ya Mengumpulkan Anggota Baik Ini Hakikat Dari Multilevel Marketing Yang Dibahas Dari Para Ulama Tentang Keharumannya Ya Kalau ada Bentuk Yang Lain Misalnya Dia Jamin Lepas Dari Kesalahan Kesalahan Ini Ya Sisa Dihadapkan Bagaimana Bentuknya Untuk Dipelajari Ya Dilihat Dan Dipelajari Baik Kemudian Apa yang Kita Kaji Selama Dua Hari Ini Ada Manfaat Yang Seluruh Ikhwan Da'akhuat Dan Saya Mewesyik Kepada diri saya Dan Kepada Seluruh Ikhwan Da'akhuat Farhadirin Agar Supaya Memperhatikan Dengan Baik Mencermati Kaidah Kaidah Dalam Mu'amalat Ya Sebab Ini Dari Perkara Yang Kita Hidup Di Kesaharian Bersama Dengan Perkara Perkara Tersebut Banyak Hukum Hukum Terkait Dengannya Semoga Allah Memberikan Kepatihan Untuk Kita Semua Dalam Agama Dan Memberikan Untuk Kita Semua Pemahaman Yang Baik Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Mengangkat Kejahilan Dari Kita Semua Dan Semoga Ilmu Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Kebaikan Yang Mendukur Kita Semua Di Dunia Dan Dan Semoga Allah Meng 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 Kita Semua Di Ke Islam Dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Di Kehidupan Dunia Di Alam Kubur Dan Di Kehidupan Kita Semua Kembali Kepada Subhanak Subhanak Allahumma Wabihamdik Shiro Allah Ilaha 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 Alta Ashtagfir Quatu Bilayk Walhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh